yo Halo semuanya kembali lagi bersama gua Togax jadi video kali ini gua kamisah kalian semua gitu ya sesuai di video gua sebelumnya di sini gua kamisah kalian semua untuk cara pemasangan Eden smart shaders ataupun tekstur pek gitu cuy dan ya sebelum gua mesta caranya gitu cuy dan sini Gus juga akan sekalian semua cara ke-1 dan cara keduanya dari cara yang lumayan susah dan yang gampang banget gitu cuy dan sebelum gangsa kalian semua untuk cara-caranya ada bikinnya bagi kalian belum cek tombol subscribe subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalahin langsung notifikasi biar gue semangat bikin konten menarik seperti ini dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga untuk like video ini gitu cuy aja dia tonton set tonton video ini sampai habis biar kalian tahu gitu cuy dari cara ke-1 dan cara ke-2 dan biar kalian bisa mainkan Minecraft kalian gitu cuy dan ya langsung saja ke cara-caranya dan let's go Oke jadi untuk di cara yang pertama di sini kalian membutuhkan aplikasi yang bernama ZA Shiver gitu cuy jadi untuk cara yang pertama dan jika kalian sudah punya dan kalian sudah download dan gimana cara pendownloadannya kalian bisa download aja di Playstore kalian masing-masing gitu cuy dan jika kalian sudah download ZA Shiver nya kalian buka saja seperti ini dan kalian cari saja di folder download yang sudah kalian download aja cuy seperti kayak Eden shaders ataupun eh sesupec dan map ya gitu cuy ya dan sini gua akan coba di bagian eh shaders gitu cuy mungkin di shaders ini ya Bun shaders yang ultranya dan kita pencet saja nah ini kalian mencet saja kayak klik sekali seperti ini dan setelah itu kalian lihat dan ya ini adalah Bun shaders v4 yang ultranya dan jika sudah seperti ini kalian tekan saja seperti ini dan kalian salin seperti ini dan kalian pergi saja pencet yang membacaan download download seperti ini dan kalian pergi saja ke memori perangkat dan kalian ke Android ke data dan setelah itu kalian cari namanya comment craft video cuy dan sebentar didiakan seperti ini tulisannya Oke kan gue cari dulu eh mungkin di atas nih Nah ini adalah com.mojang.pe kalian pencet saja sekali seperti ini kalian pergi saja ke bagian file ke games dan ke kommojang dan setelah itu kalian tempel saja di bagian development resource pack seperti ini dan kalian pencet tempel saja seperti ini jadi untuk cara pemasangan Edens shaders dan survek tuh sama seperti ini gitu cuy dan yang beda doang tuh di bagian mapnya itu cuy ya kalau di map tuh dia kita taruhnya dibetak kita taruh di Minecraft Word seperti ini dan gimana cara yang paling mudah lagi gitu cuy ya dan langsung saja kita ke tips yang cara keduanya dan cara keduanya yang kalian butuhkan adalah aplikasi es penjelajah juga seperti ini gitu cuy ya kalau bisa download di playstore gitu cuy dan jika kalian sudah download kalian pencet saja sekali seperti ini dan kalian buka dan ini adalah cara yang paling gampang banget gitu cuy hanya kalian tinggal klik-klik doang dan langsung terpasang otomatis di game Minecraft kalian dan jika sudah kalian buka jadikan seperti ini kita silang saja seperti ini dan kalian pergi saja ke bagian penyimpanan nah seperti ini dan kalian pergi ke bagian download dan misalkan sini kalian pengen pasang map gitu cuy dan sini map gue namanya apa cuy sebentar gue lupa oke kalau gue cari dulu map gue lagi seh oke tadi map gue ada di gimana dan dan namanya sebentar cuy nah ini dia nih mapnya namanya otz gitu cuy seperti ini dan ini kita tekan dulu seperti ini cuy dan kita ubah namanya dan misalkan namanya kan kayak gini cuy ya otz at underscore tpeg dan underscore review underscore word titik MC word dan belakangnya ada zip gitu cuy dan zip ini kita hapus lebih dahulu nah seperti ini dan jika sudah seperti ini kalian oke saja dan dia akan gambar akan berubah gitu cuy dan sebentar nah ini akan file akan berubah menjadi tanda-tanya seperti ini dan jika sudah seperti ini kalian klik sekali dan sebentar dan kalian pergi saja ke bagian Minecraft cuy kalian cari saja pilihan Minecraft cuy dan jika sudah sekali seperti ini di Minecraftnya kalian klik kali ini saja dan otomatis dia akan ke game Minecraft sendiri gitu cuy nah otomatis dia akan masuk ke game Minecraft seperti ini dan kita tunggu saja untuk sebagian loadingnya dan ini gambar Minecraft itu kok enggak mau keluar nah oke sudah keluar kita tunggu saja gitu cuy dan jadi untuk yang paling mudah itu cara yang keduanya dan itu sumpah itu sangat mudah banget ketika klik sekali dan otomatis langsung masuk ke game Minecraft nya gitu cuy dan kita tunggu saja seperti ini oke ini loadingnya lama banget cuy ya nah ini ada bacaan word import started gitu cuy kita tunggu saja apakah berhasil atau enggak gitu cuy dan word import sukses gitu jika bisa lihat tuh final eh finish sukses gitu cuy dan kita play saja seperti ini dan kita akan lihat apakah mapnya sudah muncul atau belum tom dan ini akan bisa lihat sendiri disini mapnya sudah muncul namanya otz dipeg review word gitu cuy ya dan cara yang kedua itu work banget dan cara yang eh pertama juga itu word yang juga kita akan lihat dulu di sini apakah shadersnya terpasang atau enggak gitu jadi sederhana namanya apada guru pada pokoknya sederhana gitu ya sebentar gua akan lihat dulu tuh tiara yang pertama apakah word juga atau enggak gitu cuy dan di sini kita buka mypeg dan kita lihat saja oke ini gua banyak banget mod mod gitu cuy ya dan seri banget gua akan cari satu persatu itu cuy apakah sudah terpasang atau belum dan ya di sini sudah terpasang kalau misalnya namanya bun shaders gitu cuy v4 yang Ultra dan ini sudah terpasang di bawahnya ad-in shaders V12 basic gitu cuy dan ya cara pertama juga ini word banget gitu cuy ya dan ya gimana tuh cara pemasangannya dan cara pemasangannya tuh gampang banget gitu cuy kalau kalian masih belum paham kalian bisa ulangin-ulangin aja videonya gitu cuy dan ya jadi untuk cara pemasangannya seperti ini aja jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalahin notifikasi biar gue semangat bikin konten menarik seperti ini dan jika kalian tertarik dengan video ini jangan lupa untuk like-nya gitu cuy dan ya sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye